Jadi, yang jadi problem adalah ketika kamu datang dengan narasi awal bahwa yang mananya dulu itu, ketika saya tanya, apakah dia sejajar atau tidak, itu kan saya lagi mencari tahu. Kamu itu masih komit dengan ide kamu yang dulu bahwa dia ada subordinat atau tidak. Ternyata kamu dengan terang-terangan subordinat. Saya katakan, subordinat itu artinya penomor dua-an. Berarti Yesus itu tidak setara dengan Bapak. Nah, ketika kamu katakan barusan ini, yang barusan ini, kamu katakan, Oh, tapi kalau Yesus sebagai firman Tuhan itu tidak ada subordinat, itu kamu telan ludah lagi tuh. Iya, makanya, gini Alwan, gini, makanya gini, gini, gini Alwan, sedikit, oke, biar gantian ya. Tapi sebentar, kita cuekin ini, Agus. Samuskan Bapak. Salah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah. Artinya apa? Artinya ada subordinasi di sini. Memang ada itu subordinasi. Yesus juga mengatakan, Bapak lebih besar daripada aku. Itu ada. Itu tidak bisa dinafikan. Seperti itu. yang jadi masalah itu dimana alwan ketika ada subordinasi itu, itu yang saya tanya sama kamu oke clear, clear ya saya rasa itu, jangan bilang clear jangan bilang clear alwan, kamu harus jelaskan dimana ada masalah saya mengklarkan tuduhan pada saya tadi, tadi Ceta itu mengatakan saya itu menuduh mereka gitu saya bilang tidak, saya bilang sama edis, bukan, yang kamu tuduhkan adalah gini alwan, gini alwan, yang kamu tuduhkan adalah, sedikit sedikit alwan, tadi kan kamu sudah selesai, saya kasih waktu, gini alwan, kamu harus selesai saya baru mau bicara, kamu potong belum saya belum selesai, kamu kamu bisa tonton, gini alwan kamu bilang, bahwa kami gini, kamu bilang bahwa kami memisahkan kenaturan kemanusiaan Yesus, ya, edwi naturi itu yang kamu bilang, padahal tidak di dalam kesatuan itu kamu kami bedakan, gitu loh makanya dikatakan tadi, dalam keadaannya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, gitu loh, coba kamu panggil lagi satu trinitas di sini, trinitarian tentang, tentang, boleh ya boleh, coba, 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 coba yang ini naik, yang cita aja tadi, yang cita aja tadi tapi, saya selesaikan, tolong jangan dipotong edis, pertama, sejak awal saya katakan, edis, kamu makanya saya tadi tegur cita juga, karena saya tahu betul paham trinitarian itu orang bisa, orang kalau memisahkan itu, dia masuk ke pemahaman nestorian tapi, kalau dia cukup satukan saja dia juga terjebak sama pemahaman apoloniarisme jangan-jangan saya muslim yang lebih mengerti tentang konsep trinitas, nih tetapi, konsep trinitas juga akan sangat bisa saya bantah saya cuma mau tegaskan datang cita cita datang dengan konsep hipostatik union dia percaya, tidak ada subordinat datang kamu, kamu percaya ada subordinat iya kan datang nanti si siapa? si malikil dia beda lagi, dia kesatuan, dia oneness jadi konsep inilah yang saya katakan diakibatkan kalian percaya kitab yang tidak dikenal itu yang pengarahnya tidak jelas itu tergabung dalam satu buku itu itu yang itu yang membuat perbedaan pandangan dan kerancuan itu terjadi gitu loh sudah? sudah? oke, baik saya tanya dulu biar teman-teman kita gak kita cuekin daftar hitam ini muslim atau krisen bang? daftar hitam muslim atau krisen bang? oke, baik kita turunkan ya jadi biar gini biar kita bisa fokus alwan user muslim atau krisen bang? juga gak ini muslim atau krisen bang? muslim, oke baik jadi jadi begini alwan tadi kan saya tanya sama kamu kalau ada orang kristen yang tidak mengakui adanya subordinasi di dalam bible coba dia bawa kesini biar kita diskusi bukan berdebat ya karena saya akui memang alwan banyak juga orang kristen ini yang ngaku-ngaku tritunggal tapi pemahamannya bukan tritunggal cita termasuk boleh, boleh dikaitan yang menganggap subordinasi itu tidak ada pada Yesus baik kita undang teman-teman yang kristen saya tidak ingin mendebat Anda saya ingin kita disini ngobrol santun kita memang ada pandangan berbeda sama seperti muslim juga ada pandangan berbeda itu tidak jadi masalah kalau Anda katakan bahwa tidak ada subordinasi di dalam bible itu juga tidak benar medimuslim atau krisen bang? muslim oke ini muslim semua kalau mau adil kita berdua aja kecuali ada yang baik baru nanti apa kata-kata yang tadi benar ya yang bilang ada imam maliki gitu kan aduh ini lari kemana-mana ini oke sebentar sebentar saya turunkan aja biar gak ini jadi agak susah kalau orang awam masuk-masuk ke dalam jadi gak ini oke gini alwan ya kita bikin kotaknya ini aja ya alwan ya ini kita biar ngobrolnya agak serius sudah berbobot dikit ya obrolan berat dikit daripada yang lain-lain kan obrolan-obrolan kacau orang-orang awam oke gini alwan saya ya silahkan kalian kalau mau record bisa ya jadi pertama-tama saya mengakui adanya subordinasi di dalam bible kalau teman-teman yang gak tau subordinasi itu subordinasi itu ibarat kata membawahi dan mengatasi gitu loh ibarat kata ada ada kepala ada ada tangan ada bawahan ada atasan itu maksudnya subordinasi adakah subordinasi di dalam bible antara yesus bapak jawabannya ada saya katakan satu kali lagi jawabannya ada ya kenapa saya katakan ada karena yesus ngomong sendiri di dalam bible dikatakan bapak lebih besar daripada aku itu ada ya kemudian di dalam bible juga dikatakan paulus mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah kristus dan kepala dari kristus adalah Allah itu udah jelas subordinasi dan kita sepakat disitu alwan ya oke nah cuman alwan kamu tidak boleh menafikan hal yang lain di dalam apa di ayat-ayat yang lain juga dikatakan bahwa anak memiliki hidup di dalam dirinya sendiri itu juga hamrus kamu ini kan jadi alwan subordinasi itu ada dan kesetaraan itu ada itu alwan nah sekarang sekarang pertanyaan saya sama kamu begini dimanakah masalahnya bagi iman kristen kalau dia mengakui adanya subordinasi nah ini menarik ya diskusi ini menjadi sangat-sangat amat menarik sekali karena kalau kalian googling subordinasi itu artinya memandang salah satu gender lebih rendah ini secara istilah lazim yang dipakai makanya subordinasi itu ditentang oleh beberapa kelompok gender khususnya perempuan karena merasa bahwa perempuan itu harus disetarakan dengan laki-laki bukan malah di nomor dua kan jadi nama lain daripada subordinasi itu adalah nomor dua menariknya lagi Edis setuju Alhamdulillah setuju bahwa itu narasi yang tidak bisa ditentang dari Bible itu sendiri Bapak lebih besar daripada aku kepala daripada Yesus adalah Bapak Alhamdulillah artinya Edis paling tidak miliaran Kristen di muka bumi ini sudah salah menilai Yesus itu dulu yang harus kita sepakati Katolik Protestan Ortodoks semuanya salah menganggap Yesus itu tidak subordinate dengan Tuhan jadi sebenarnya kalau kita cari Trinitas-Trinitas itu harusnya banyak yang bisa karena mereka minoritas Edis ini salah satu kelompok yang tidak minoritas masalahnya dimana masalahnya adalah dia subordinate ya di bawahnya kemudian muncul pertanyaan lanjutan Edis subordinate ini subordinate kayak mana dia ini tidak setara dengan Bapak ini kan dia tidak setara dengan Bapak jadi dia keluar dari konsep Trinitas umum yang diimani oleh orang-orang Kristen dia di bawah disini tapi dengan manusia juga dia tidak sampai kan menurut kamu kan nah dia berarti berada di tengah-tengah di atas manusia di bawah Bapak nah ini 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 yang jadi masalah Alwan ini yang jadi masalah Alwan jadi begini Alwan ya jadi subordinasi itu itu tidak berbicara masalah-masalah yang seperti kamu sebutkan tadi Alwan malah justru sebenarnya kan kamu yang mengangkat masalah ini Alwan kalau ada subordinasi di dalam Bible apakah itu menjadikan Yesus itu sebagai sesuatu ilah yang lain sehingga itu melanggar apa yang tertulis di dalam hukum yang paling utama jangan ada Allah lain di hadapanku kan ini sebenarnya poinnya Alwan jangan lari kemana-mana gitu loh kan intinya gini inti yang dipermasalahkan Islam itu gini hey Kristen kamu percaya Bapak yang mengutus Yesus itu Allah jawabannya iya kamu percaya Yesus itu Allah jawabannya iya berarti kamu dua dong Allah kamu berarti kamu Tuhan kamu dua sekarang kamu nyembah dua orang sekarang dua orang nah kamu musrik karena apa karena ada perintah di dalam hukum yang paling utama di dalam apa sepuluh perintah itu jangan ada padamu Allah lain kan gitu intinya kamu membuat kemusrikan karena ada ilah lain selain daripada Allah yang mengutus Yesus kan itu masalahnya Alwan betul gak betul gak Alwan iya iya nah sekarang sekarang Alwan gini coba kamu buktikan bahwa kekristenan itu telah melakukan kemusrikan karena dia telah melakukan peribadahan atau menjadikan ilah lain di samping Allah coba kamu buktikan itu saya tunggu begini begini harus dipahami sebenarnya saya jadi bertanya-tanya gitu poin diskusi kita apa karena kamu sudah tidak menganggap dia setara dengan sang pencipta coba posisi 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 kamu gini justru itu yang saya pertanyakan seandainya gini seandainya saya tidak menganggap itu setara atau saya mempunyai paham sukoordinasi bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus seperti yang Yesus katakan sendiri dimana masalahnya itu yang saya tanya karena kamu yang bawa itu kok malah saya membuktikan saya punya masalah kan saya tidak punya masalah dengan itu yang saya menyebutkan dimana masalahnya itu saya tadi permasalahkan di kamu adalah kamu akan menjadi ini pertama sebelum ada kata subordinat dan kamu aku ya ketika kamu mengakui dia subordinat berarti kurang lebih sama dengan Pak Jody itu itu kan lebih merujuk kata-kata Pak Jody itu tunjurungannya apa ya istilahnya Bapak gereja yang dikuti itu adalah Arius yang berpendapat bahwa dia tidak setara dengan sekarang kamu jadi absurd mohon maaf ini saya harus bilang kamu jadi absurd padahal saya minta kamu tunjukkan dimana masalahnya gitu loh dimana masalah dari subordinat saya mau baru ngejelasin jangan biasa kan potong-potong kayak orang baru diskusi aja jadi tadi kan sebelum kamu menjelaskan tentang subordinat ini kan baru pernyataan kamu barusan ini agak tegas dan saya senang di situ yang di awal itu kan masih kabur-kabur kamu cuman bilang yang mananya dulu nih kalau sekarang kamu sudah aku itu saya senang banget udah saya gak mau masuk ke situ loh nanti kalau saya masuk ke situ tambah rumit bahasan kita nanti kalau saya masuk ke Yesus sebagai the word of God kita gak bilang subordinatisah lagi tidak ada subordinasi kalau kita bicara sebagai Jesus as the word of God gak ada subordinasi di situ makanya di situ kalau kita perdebatkan makanya gini makanya diganti-gantian dulu kalau kamu sering potong orang jadi kehilangan poin jadi pointless jatuhnya jadi yang jadi problem adalah ketika kamu datang dengan narasi awal bahwa yang mananya dulu tuh ketika saya tanya apakah dia sejajar atau tidak itu kan saya lagi mencari tahu kamu itu masih komit dengan ide kamu yang dulu bahwa dia ada subordinat atau tidak ternyata kamu dengan terang-terangan subordinat saya katakan subordinat itu artinya penomor duaan berarti Yesus itu tidak setara dengan Bapak nah ketika kamu katakan barusan ini yang barusan ini kamu katakan oh tapi kalau Yesus sebagai firman Tuhan itu gak ada subordinat itu kamu telan ludah lagi tuh iya makanya gini makanya gini 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 sedikit oke biar gantian ya tapi sebentar tapi kita cuekin Agustinus Agustinus Muslim atau Kristen Bang? katolik bang katolik katolik abang abang ngerti paham gak dengan disini ini menarik ini abang 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 punya ilmu seperti ini gak apa mengerti yang kita bicarakan gak maksudnya gak ngerti gak ngerti oke kalau kalau kita turunkan aja bang ya jadi gini ini ini pembicaraan agak berat gini alwan saya kan tadi mengikuti saya kan tadi mengikuti apa yang kamu mau dalam tanda kutip ya saya ngikutin apa yang kamu mau kamu kan maunya begini coba kamu jangan bedakan dong Yesus itu dia sebagai daging dia sebagai sang firman sebelum dia ada kamu gak mau saya seperti itu makanya saya ikutin kamu ya kan saya ikutin kamu kita ngomong Yesus yaudah Yesus aja gak perlu kita definisikan Yesus ini sebagai setelah keberadaan dan sebelum kelahiran ya nah karena saya mau ngikutin pola kamu baiklah alwan saya ikuti pola kamu dan saya akui di depan semua orang yang nonton ini ya saya mengakui bahwa ada subordinasi dalam Bible karena itu Yesus sendiri yang mengatakan dan Bible sendiri yang mengatakan dimana ayatnya Yesus mengatakan Bapak lebih besar daripada aku udah jelas itu subordinasi kemudian Paulus mengatakan kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah udah jelas itu subordinasi yang jadi pertanyaan saya sama kamu adalah dimanakah masalahnya bagi orang Kristen yang mengakui adanya subordinasi itu ya masalahnya jelas masalahnya adalah ketika kamu menganggap Yesus itu setara dengan Bapak bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri itu masalahnya ketika saya tidak pernah nah ini ini alwan ini disini sebentar kamu biasa sebentar disini kamu udah kaleng kabut alwan enggak disini kamu kaleng kabut baru semenit berusaha menit lagi bicara udah dipotong gimana sih enggak masalahnya kamu langsung tujukan tujukan elegan kamu di depan jemaat kamu gitu loh biar kayak kelihatan anak kul gitu nyampein saya kan minta sama kamu itu kan orang baru baru diskusi baik sedikit sebelum kamu lanjutin lagi sedikit saya kan minta sama kamu alwan tunjukkan dimanakah masalahnya bagi orang Kristen yang mengakui subordinasi langsung kamu bilang masalahnya adalah ketika kamu mengakui bahwa Yesus setara dengan Allah bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri masalahnya alwan masalahnya apakah saya belum selesai apakah saya mengatakan bahwa Yesus itu Bapak sendiri kan tidak iya loh ini yang serumen argumen kamu ma yang masalah itu kamu potong belum selesai jadi ketika kamu Edis berpandangan seperti yang kamu katakan barusan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapak I'm fine saya senang banget Alhamdulillah itu karena kamu berani menentang arus besar gereja yang salah Katolik Protestan Ortodoks yang mengatakan dia setara co-equal subordinat ini kalimat penting serius serius jujur subordinat ini kalimat penting dan di depan jemaat kamu katakan Yesus dengan tegas mengatakan dia itu tidak setara that's fine jadi terus apa masalahnya bagi saya no problemo gak ada lagi masalah kamu sudah selesai berarti kamu tidak menemukan masalah di saya kan baik oke kamu tidak menemukan masalah di saya terus berarti sedikit sedikit sebelum intinya kamu tidak bisa mempermasalahkan saya karena saya mengakui kesubordinasian itu dan kamu membuat argumen masalahnya adalah kamu menganggap Yesus setara sama dengan Bapak masalahnya saya gak menganggap Yesus itu sama dengan Bapak fine jadi 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 begini kan yang selalu saya memang mencari adalah ketegasan ketegasan dalam artian tadi ketika dia menjadi war of God firman Tuhan dia itu apa namanya dia setara ini jadi jadi kebingungan tersendiri lagi tapi mumpung disini ada ada si siapa cita ini bagus jadi cita mungkin biar saya agak berdebat dengan dia oke mungkin saya agak berdebat oke tunggu dulu tunggu dulu baru kamu mau taruh saya dimana sebentar saya lagi ngomong bicara ini gantian loh sebentar cita jadi tegas ya saya berbicara itu apa adanya by fakta loh saya gak menuduh saya tahu kamu itu hipostatik union meskipun itu berat menjelaskannya karena kamu akan bertentangan dengan edis bertentangan dengan malikil bertentangan dengan bahkan bybel kamu sendiri gitu sama aja saya mau tegaskan tapi sama tegaskan dengan pro edis gak ada masalah dengan pro edis karena mainkan retorikanya mainkan retorikanya mainkan retorikanya mainkan retorikanya tapi sebentar menerangkannya iya ini loh bang bang kita belum selesai bang cita biarkan saya selesai dulu sedikit dulu jadi silahkan jadi silahkan berotorika kami gak ada perbedaan kami sama aja itu retorika berotorika itu biasa dalam dalam ini tapi yang saya mau tegaskan bahwa saya gak bohong ya orang yang mengatakan itu subordinate itu pasti gak sama dengan co-equal bagian daripada credo konsili termasuk dalam konsili khalcedon itu truly man truly god ya co-equal co-eternal itu pada konsilinesnya sekarang coba saya tanya sama bro cita tolong jawab bro cita mute nya di dilepas bro cita bro cita bro cita unmute dulu bang oke saya tanya bro biar-biar kita saya tanya yesus itu subordinate tidak dengan bapak ini loh bang kita berkata jangan jawaban taktis anda jawab dulu ya apa tidak gak usah taktis lah ini banyak orang yang nonton sebenarnya gini loh gampang banget jawabnya ini kan hanya dibikin bingung saja gitu loh kok dibikin bingung karena bagi kita jawabannya gampang yang anda tanyakan itu natur apanya gitu loh sederhana itu nah kemudian ketika kita jawab natur apanya anda akan mengatakan oh kamu nestorian nah sama juga makanya kan saya selalu balikkan nah ketika Quran itu terbakar anda mengatakan Quran itu adalah firman Allah maka ketika itu terbakar anda pasti oh dulu tunggu dulu itu anda sama mengatakan giliran kita putus-putus nih giliran kita maaf loh Ustadz Alwan saya respect anda loh tapi anda harus beli kaca gitu loh itu jawaban bukan jawaban taktis tetapi ketika kita melemparkan pertanyaan kita harus siap pertanyaan itu dilemparkan ke kita dengan jawaban yang sama nah anda pun tadi menjawab dengan taktis seperti itu dari tadi sudah selat saya permasalahan ini saya senang edis ya saya senang edis edis saya senang edis edis secara itu jujur apa adanya mau senang dengan siapa begitu dong tapi pada posisi tadi anda sudah mengakui bahwa oh punya kami itu misterion loh it's it's so funny gitu loh anda melemparkan pertanyaan sementara anda sendiri mengakui oh anda mungkin tidak menggunakan kata misterion tapi anda menggunakan walau walam anda menggunakan semacam walau walam perintah 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 dalam makhluk kalau kita tidak bisa dengan sesuatu jadi ada ini ada teks tulis tidak apa-apa kita tidak kata-kata anda ini masuk dari pertanyaan sentar anda ini masuk ke kosan saya saya ini ngekos nih anda masuk ke kos saya ya kan ke kamar kos saya terus anda bilang oh itu foto ibumu itu mereng tuh foto bapakmu yang disini tuh harusnya diturunkan anda bilang oh itu tv-nya kamu ini ya si Ray ini itu harusnya diturunkan di pojokan taruh ke sana oke itu yang anda lakukan terhadap kami giliran kami masuk ke kos anda ketika kita bilang seperti itu oh ini hanya Tuhan yang tahu that's so funny enggak bukan memang seperti itu kenyataannya saya tanyakan supaya memberikan pengertian kepada orang-orang bahwa yang anda cerita itu ketika anda masuk ke Quran itu tidak sesuai dengan pemahaman Quran dan tidak sesuai dengan pemahaman orang Islam apakah ada orang percaya bahwa firman Allah itu menjadi Quran yang dicetak sekarang berarti Quran itu itu bukan firman Allah yang yang anggap aja tidak ada tidak ada clear kan aku tidak bisa open game tapi menurut anda firman sentar ustaz sentar ustaz anda tadi masalahnya saya tanya dulu dan anda jawab anda sudah jawab ini loh Quran yang saya pegang ini ya ustaz ini anda bunyinya ya misalnya anggap aja itu kurman anda sudah bilang itu firman saya istilahan itu pertanyaan awal saya dan anda pernah ada pertanyaan itu istilahan bang 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 cita istilahan ayolah kita coba untuk berada jujur ya kita diskusi ini banyak yang nonton banyak yang lihat apakah keimanan tritunggal anda itu anda mau gadaikan disini saya tidak saya tidak tapi gini saya mohon maaf kalau sedikit menurupsi ya gini gini bang saya rasa begini bang saya rasa kita gak usah dulu ke Quran-Quran mereka karena saya tahu nanti kalau kita ke Quran mereka alwan nanti jadi agak poleng dikit gini bang intinya pertanyaan bang di sini pertanyaan alwan di sini adalah begini bahwa di dalam Bible ada subordinasi dan saya di sini tidak menyalahkan alwan saya di sini sepakat dengan alwan mengatakan bahwa ada subordinasi dalam Bible itu yang saya tanyakan kepada alwan di sini adalah dimanakah masalahnya kalau seorang Kristen mengakui adanya subordinasi alwan tidak bisa menunjukkan itu dimana masalah kalau ada orang Kristen meyakini itu nah yang saya minta sama alwan sekarang alwan coba klarifikasi kepada rey apakah dia meyakini adanya subordinasi dan kalau dia tidak gimana kalau kalau saya nanya kayaknya dia enggak mau jujur mending kamu aja yang tanya coba kamu tanya aja kalau kalau saya tanya kalau saya tanya jauh seperti saya semua alwan jadi gini 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 alwan begini alwan begini alwan begini makanya makanya saya bilang tadi alwan kalau kita berbicara subordinasi itu itu pasti kita ber tidak seperti saya dia cerita ke saya seperti saya yang enggak paham trinitas gitu tentang hipostatik union jangan gitulah maksud saya come on ini sudah dunia zaman terbuka gitu loh ketika kalau dia bicara tentang quran edis mohon maaf ya dia bilang tentang quran kita enggak percaya quran yang dibakar itu jelmaan gitu terus dia sama-sama kan enggak jangan kesitu dulu poinnya kenapa saya enggak tanggapin karena gitu yang dia ceritakan itu enggak enggak relevan gitu dengan apa yang kita yakini sementara yang dia yakini dalam konsep trinitas itu enggak ada subordinat ko-equal ko-eternal itu bagian daripada doktrin trinitas itu yang dia enggak mau jabarkan nah gini saya harus akui saya harus baik gini saya harus akui saya harus akui banyak orang Kristen yang enggak punya ilmu yang menciptakan masalah sendiri ini saya harus akui ini banyak orang Kristen yang enggak paham tentang Bible dia menerangkan sesuatu tentang Bible yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang-orang Islam yang pengen jadi orang Kristen ini harus akui padahal sederhana kok iman kekristenan itu gampang kalau Anda menjelaskannya sesuai dengan Bible Alwan ini juga pasti jadi orang Kristen kalau jelaskannya muter 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 enggak ini memang jadi kayak gini jadi batu sandungan saya sapa dulu ada salam salam muslimah atau Kristen bu halo halo oh enggak kedengeran suaranya suaranya teman-teman bisa dengar suara dia enggak dengan bagus langsung aja dah tanya aja oke baik silahkan ini bang 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 rey yang dimaksud bang rey itu di dalam Bible saya tanya sama bang rey di dalam Bible itu ada enggak bang rey subordinasi atau pernyataan statement Bible bahwa Bapak itu lebih besar daripada Yesus atau Bapak itu kepala dari Yesus ada ada itu ada alwan dia mengakui itu tidak ada masalah itu berarti saya balik bertanya Yesus sendiri oke berarti saya tanya Yesus dengan Bapak itu setara apa tidak oke saya terangkan ya saya terangkan oke jadi gini di dalam Filipi 2 ayat 5678 ya yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan mereka telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya oke jadi tadi anda bisa melihat yang pertama yang yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya di dalam natur keilahian kristus karena kristus adalah diri natur itu sesuai dengan konsilia dia sepenuh Allah karena firman itu adalah Allah maka dia setara dengan Allah tetapi kita tahu bahwa firman itu menjadi manusia mengosongkan dirinya bla 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 berarti disitu ada subordinasi tetapi di dalam natur apanya gitu loh jadi jelas bahwa firman itu menjadi manusia di dalam natur keilahiannya maka dia pasti setara dengan Allah tapi di dalam natur kemanusiaannya pasti dia punya Allah jangankan hanya bertanya masalah oh Yesus punya Bapak Bapak lebih besar daripada aku jangan hanya tanya seperti itu ambil juga ayat Yesus berdoa dikatakan Yesus punya Allah di dalam Yohanes kepada Allahku dan Allahmu nah itu kita ambil juga gitu loh makanya di dalam Ibrani dengan jelas dikatakan tahtamu ya Allah itu bicara natur keilahian sang firman kemudian ayat 9 sebab itu Allah Allahmu telah mengerapi kau berarti dia di dalam natur kemanusiaannya dia pasti harus punya Allah karena firman itu benar benar menjadi manusia nah dua hal ini yang di sebentar Ustaz yang disepakati Islam itu hanya natur kemanusiaannya masalah teman Islam disitu jadi permasalahan teman Islam adalah kawan-kawan ini apa prasmanan dalam mengambil firman tidak bisa menampung semuanya padahal kami sudah finish sudah selesai di dalam konsili nah kemudian ketika datang Islam dengan menggunakan ajaran Arius bahwa oh Yesus itu hanya manusia to nah padahal selangkah lagi anda dapat sepenuhnya Kristen sudah selangkah lagi Kristen dapat pemahaman komplit tentang firman yang menjadi manusia tadi gitu aja sih Ustaz baik 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 mungkin awan mungkin awan nggak bisa jawab apalagi disitu oke dengar sedikit gini disini disini dia pura-pura bingung oke saya ke peta dulu bang kita sedikit dulu sebelum ke peta saya tanggapi dikit dulu pertama saya mau koreksi dia salah itu Arius itu tidak menganggap itu sebagai manusia itu salah dia bau literasi kalau kalau ini salah itu oke baik silahkan bang peta halo bang peta oke ya saya cuman jadi penonton disini biarkan bang halwan yang selesaikan cuman kalau ada yang terkait dengan ukuran saya bisa ini jelaskan bentar mungkin bang bang re mungkin tepat ke peta bang re pertanyaan yang sama kita ajukan ke mereka sekarang tidak sebetulah masalah tidak boleh gitu kamu gak boleh gitu halwan ini kamu tidak gentleman disitu saya bukan bilang tidak sebelum kamu tidak gentleman disini ketika itu disini belum selesai disini sudah di klimaks klimaks kamu mau pindah gitu karena saya enggak mau pertama pertama coba pertama luruskan dulu ya cara cara diskusi kita ini bro cita Arius itu tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai manusia he still think that Jesus is God but subordinate orang akan bingung ya menerangkan itu kayak tadilah sebentar manusia sebentar dia full God lihat naturnya dui-dui natur segala macam saya saya mau jujur harusnya jujur kalau orang tritunggal itu enggak akan taktis gitu ngomongnya saya takutnya cita itu takut bersebelahan dengan edis takutnya saya seakan-akan mengadu mereka berdua edis dengan kukuh tegas jelas mengatakan bahwa itu ada subordinate cita tidak ada ada tapi ada tapi konsep trinitas itu ikut konsili aja ya true God from true God udah kelar enggak ada itu subordinate makanya Arius alasan konsili diadakan itu apa coba konsili Nesea kalau bukan subordinate Arius ayolah ini orang nonton banyak ini loh orang nonton banyak masa kita mereka kalau begini begini bang cita terakhir mereka kalau buka wikipedia lalu dengar penjelasan bang cita mereka merasa dikelabui orang-orang banyak yang nonton masalahnya disini kita jujur dalam berdiskusi itu kejujuran kejujuran itu penting gitu silahkan oke ya saya teruskan ya jadi seperti ini ustad betul bahwa Arius itu pada dasarnya menganggap bahwa Yesus adalah little god ya little god atau dia disebut sebagai putra Allah oke itu benar nah tetapi juga terus kenapa dia manusia berarti anda tidak benar secara ini kan harus dia aku salah aku salah aku akui oh sorry sorry kalau anda ketemu Kristen Kristen yang yang tidak yang ngeles aku bukan tipikal seperti itu oke aku salah aku blit omong sorry sorry oke bang Rio mungkin ada sinyalnya diperbaiki bang Rio kalau gue salah gue bilang nah aduh iya nih lagi ujan ini bang sebentar sebentar jadi gini ustadawan kalau di tempat kami kita sudah fix kita tidak ada masalah begitu memahami tri tunggal kita paham juga kristologi tri tunggal adalah siapakah Allah atau bagaimana Allah di dalam wujud Allah berdiam ilmunya dan hayatnya di dalam Allah yang satu berdiam firman dan rohnya nah kemudian kristologi ini menjelaskan siapa kristus kristus adalah ilmunya Allah firmannya Allah yang menjadi manusia jadi tri tunggal dan kristologi ini keduanya menjelaskan kebagaimanaan Allah dan kebagaimanaan kristus seperti itu ustad nah ketika dari tadi bukan dari tadi dari kemarin ustad itu menganggap penjelasan kita itu adalah selalu dikaitkan dengan Nestorian maka balik lagi saya hantam dengan apa oh Quran anda itu firman Allah atau bukan anda mengaku itu firman Allah nah ketika ini terbakar berarti firman Allah terbakar dong nah anda mulai mengatakan oh ya itu nanti dulu nah come on gitu loh sebenarnya penjelasan ini sudah cukup jelas ketika kita berbicara bahwa kristus dia itu sepenuh firman Allah dan firman itu menjadi manusia maka jelas dia juga memiliki natur kemanusiaan dia lapar dia haus dia makan dia minum dan lain sebagainya dan dia mati untuk menebus kita karena kalau kristus hanya sepenuh Allah maka dia gak akan bisa mati kalau dia sepenuh manusia toh maka dia tidak bisa jangan dipotong edis biar selesai dulu baik disini sudah dipotong gimana oke silahkan lanjutkan bang rey iya jadi seperti itu ya kristologi itu nanti pasti akan ujungnya kepada mana kepada penebusan tanpa penebusan kristus tidak ada keselamatan nah jadi ada rototannya gitu dan kita sudah fix selesai disini nah yang anda bawa dari kemarin itu adalah oh kamu ini nestorian nah tuduhan ini sudah mentah dengan kita balikkan ustaz mohon beli kaca itu udah selesai sebenarnya kita akan ke Quran bang rey kita akan ke Quran sedikit dulu peta sedikit ya sedikit bang rey kita akan ke Quran setelah ini edis saya mau tanya sama kamu satu hal karena saya tahu trinitas trinitarian itu harusnya bidat dikatakan bidat harusnya begitu ini kan hanya menghindari taktis aja ini strategis edis kalau yesus mati itu apanya yang mati edis apanya yang mati maksudnya gimana ketika yesus mati apakah dia mati itu apanya yang mati semua semua itu termasuk bapaknya juga mati enggak enggak ruhnya juga mati dari duinatur apanya yang mati ya ini jadi disini masalahnya alwan disini masalah saya dengan teman-teman seperti ini siapa yang suara air siapa yang berisik ini mungkin ada yang perlu dimitir dulu teman-teman yang di kamar mandi jadi begini alwan jadi ketika teman saya tadi bang rey jangan keluar dari aplikasi bang rey biar bisa dengar bang halo bang rey ya oke oke bang oke jangan soalnya dari sini saya lihat enggak kelihatan layarnya bang rey jadi begini bang rey waktu bang rey bilang mengatakan jesus is fully god itu harus saya konfirmasi dulu itu karena bahasa-bahasa seperti ini itu saya bertentangan begitu loh ya jadi yang dimaksud itu pengajaran bapak gereja di fulling dimana enggak ada itu alas sejati itu kalau dalam bahasa aslinya kalau kita pakai fully god fully man itu agak beda nanti nuansanya begini alwan begini yang dimaksud yesus sebagai alah yesus sebagai god itu definisinya apa biar kita enggak biar kita enggak bertentangan dulu ini coba alwan coba jelaskan sama saya apa maksudnya sudah buruk berulang lagi nanti ke tarot lagi tuh udah saya klikkan dulu saya klikkan dulu eh disini bukan kristen yang kebanyakan bang alwan dia ini mesiani dia enggak percaya yesus itu sebagai tuhan itu sudah lama itu kita tahu itu jadi kalau nah ini ini peta ini peta agak-agak nyambung ini peta ini iya memang seperti itu kan di facebook kok sendiri ada masih banyak screenshotnya saya pegang ini makanya saya bilang gini alwan gini ketika saya mengatakan yesus itu bukan jadi jangan berpikir bahwa dia itu sama dengan riwi nira ini gini makanya makanya kalau kita berdiskusi dengan edis ini itu memang banyak yang dia enggak mau sampaikan takutkan kehilangan itu wah ini mulai mulai ini oke baik saya jawab saya jawab ya makanya saya diam-diam aja baik saya jawab sehingga gini ustadawan ustadawan kan dulu bang re bang re keluar dari aplikasi bang re teman-teman lihat re bisa di layar kelihatan gak di layar kelihatan kelihatan saya enggak lihat dia di layar loh saya enggak nyeram personal edis ya begitu kenyataannya saya ini sudah lama oh kelihatan oke baik-baik lanjut-lanjut oke saya lanjutkan ya jadi gini ustadawan kan juga S.A.G ya setahu saya sarjana agama ya sorry bukan profesor udah-udah masuk S.2 ya kalau gak salah entah S.2 atau S.3 nah saya saya ini masih mahasiswa semester sekian sekolah teologi ya nah tetapi memang kita semua sama harus ada tritunggal harus ada kristologi yang nanti kaitannya dengan soteriologi keselamatan karena keselamatan itu udah dijanjikan sejak kejadian 3 yang 15 bang kita jangan ngelebar dulu bang bang re saya mohon maaf seribu maaf kita jangan ngelebar kita fokus gini bang oke saya konfirmasi dulu sama bang bang di dalam doktrin tritunggal ya dikatakan bahwa bapak adalah Allah yesus adalah Allah roh kudus adalah Allah saya mau tanya dulu sama abang ini karena kita disini gak sepakat bang pengertian yesus adalah Allah itu apa bang tuh itu pengertiannya adalah firman jadi kita bicara prainkarnasi kristus ya bukan bukan itu maksud saya bang bukan bukan itu pertanyaan saya gini kita definisikan dulu sebentar peta-peta sebentar bang peta-peta gini definisi Allah itu apa bang oke jadi gini bang Allah itu kan dari kata Aleph dari kata Aleph Aleph dan Lamed Aleph itu Elohim Aleph itu simbolnya kepala kerbo Lamed itu simbolnya tongkat kepala kerbo itu melambangkan kekuatan dan tongkat itu melambangkan otoritas artinya dia yang berotoritas dan dia yang kuat itu itu artinya Allah nah ini saya sepakat dengan dia disini jadi jadi kalau definisi Allah adalah itu saya sepakat Yesus itu Allah Bapak itu Allah Roh Kudus itu Allah saya sepakat nah cuman kalau kita ngomong sama umat muslim yang dimaksud Yesus itu adalah Allah yang sedang dibantah umat muslim ini sebenarnya dia ini satu kubu dengan kita bang orang-orang muslim ini satu kubu dengan kita melawan oneness jadi orang muslim kita sebentar Alwan Alwan sebentar Alwan sebentar ketika kamu mengatakan Yesus bukan Allah kamu kan sedang bermaksud mengatakan Yesus itu bukan Bapak itu yang kamu maksudkan kamu bilang Yesus bukan Allah maksudnya Yesus itu bukan Allah Bapak itu bukan memang bukan gitu loh memang bukan itu makanya makanya betul kok betul-betul aja sebentar 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 teman-teman sebentar teman-teman sebentar gini loh gini kadang-kadang kita itu memakai sebuah titel untuk menunjuk orang contoh gini contoh gini eh presiden dimana padahal kata presiden ini ini ditujukan ketertentu dia menunjuk ini presiden ini Jokowi bukan Joe Biden padahal presiden ini kan bisa juga Joe Biden tergantung siapa yang ngomong ketika dia ngomong eh dimana sekarang presiden nah kita perlu konfirmasi kamu ini ngomongin presiden ini kamu rujuk ke Jokowi atau kamu rujuk ke Joe Biden nah sama ketika kamu ngomong gini Yesus itu bukan Allah yang kamu maksud Allah disini siapa apakah Bapak kalau kamu bilang Bapak memang bukan Yesus itu bukan Allah Bapak gitu loh makanya makanya saya konfirmasi sama kamu berulang-ulang gitu loh ini ini yang bikin sementara sedikit ini yang bikin orang Islam dan orang Kristen debat kusir gak karu-karuan yang debat orang awam yang nanya orang awam yang ditanya orang awam jadinya kayak gini gitu loh oke Edi segini loh kalau kamu bicara sama orang lain mungkin ya Bang Cita juga kalau bicara sama saya itu jangan cuman betul-betul soalnya saya ngerti loh ketika kita bicara masalah Allah kemudian God usah jualan figura Ustadz Allah iya iya begitu Bang begini-begini Bang Cita karena saya saya harapkan kita jujur lah gitu gak usah betul-betul seolah-olah sama gitu sorry sorry Bang Alwan saya sebentar sebentar saya selesaikan dulu saya selesaikan dulu yang betul-betul yang betul-betul ini yang betul-betul ini juga saya minta kali ini juga yang satu kali ini juga ketika Edis mengatakan ketika Edis mengatakan ketika Edis mengatakan masalah apakah Yesus Bapak permasalahannya Yesus bukan Bapak kami sepakat eh begini begini Bang begini Bang makanya saya bilang betul Bang Cita itu harus sudah bisa menangkap itu kita sepakat harusnya Bang Cita sudah bisa menangkap ketika Edis Edis mengatakan Yesus itu God dan kemudian mengatakan bahwa jangan salah paham tentang kata God dan ada dia katakan subordinate Anda bisa tangkap tidak arah corak ke doktrin ketuhanan dia dimana kalau bukan pada Arius bahwa dia little God berarti bisa bisa paham kan maksud saya ketika dia berpemahaman subordinate memang Bang Edis mengatakan seperti itu memang Bang Edis mengatakan seperti itu sekarang kita tanya ke Bang Edis Bang Edis sampai dia oke silahkan bagaimana Bang Edis oke baik dimana oke kita konfirmasi dulu apa yang dimaksud dengan little God ini atau God kecil ini God yang lebih rendah daripada Bapak gini pertanyaannya gini apakah itu melanggar kealahan atau apa itu berbuat kemusrikan Anda setuju dengan itu tidak bahwa Tuhan ayah Yesus itu semua dinet saya sepakat saya sepakat saya sepakat dengan itu saya sepakat dengan itu saya sepakat dengan itu justru gini justru gini yang saya ya gini sebentar Alwan ini Alwan sedikit ini ini yang mau sebentar Alwan ini Alwan 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 sebentar kamu tunggu apa lagi Cita Alwan Alwan itu bukan Alwan itu tidak menjadikan kita punya Allah lain kita tidak menjadikan bahwa ada Allah di samping Allah yang benar enggak justru Allahnya Yesus itu dari Allah Bapak gitu loh dimana masalahnya itu ada dimana dimana kemusrikannya itu yang saya pertanyakan sama kamu oke sebentar dulu kita kita breakdown ini satu satu Cita kurang jelas apalagi Cita anda masih ada situ ya Cita iya oke kurang jelas apalagi sebentar sebentar aku tanya Bang Edis sorry Bang Edis kita diskusi damai sama-sama orang seling ini berbagi pengetahuan silahkan ya berarti Bang Edis apakah percaya bahwa Yesus itu Allah yang subordinat dengan Bapak silahkan tidak percaya seperti itu tuh beliau gak percaya memang memang Edis ini nah denger ini denger 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 makanya denger dulu denger tadi kan saya bilang tadi kan saya bilang di dalam bahasa makanya denger saya ngondong biar saya suruh kamu potong baik baik di dalam Allah yang satu yang yang satu yang kita sebut sebagai Bapak itu berdiam firmannya logosnya dan berdiam rohnya kalau dalam bahasa sebentar kalau dalam bahasa ilmu kalamnya di dalam alwujud Allah dalam alwujud atau keberadaan Allah itu dia punya ilmu atau logosnya ilmunya pengetahuannya firmannya atau logosnya dan dia punya hayatnya nah logos Allah ya logos itu kalau dalam bahasa Yunani logos itu banyak meaningnya dia bisa keberadaan 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 Terima kasih telah menonton